Sudah tidak memungkinkan, sudah apatis seperti itu. Makanya pembelajarannya kegiatan didesain dengan menempatkan guru senior berdampingan dengan guru muda agar bisa sering berkolaborasi untuk menghasilkan karya yang pastinya lebih baik. Kemudian kedua, bekerjasama dengan semua guru untuk saling mendukung pembuatan pembelajaran inovatif. Meminta pimpinan dan arahan dari kepala sekolah untuk mencari jalan terbaik agar tugas tambahan dapat terlaksana paralel tanpa mengganggu waktu guru dan waktu guru dalam mempersiapkan bahan ajar yang berinovasi dan kreatif. Jadi terkait tugas tambahan mungkin yang biasanya dikerjakan satu orang bisa dibuat tim agar tidak terbebani hanya di satu pihak saja agar semua elemen di sekolah mendapatkan tugas yang adil dan dapat menyiapkan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Terus yang ketiga, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk membantu memahami pembuatan kurikulum Merdeka dan memanfaatkan pendamping guru yang sudah paham tentang penyusuran modul. Padahal ini dapat bekerjasama dengan Bapak-Ibu guru di sekolah kami yang sudah menempuh program guru penggerak. Nah, otomatis untuk Bapak-Ibu guru yang sudah menempuh program pendidikan guru penggerak akan lebih memahami tentang bagaimana pembuatan kurikulum Merdeka dan penyusunan perangkat ajar untuk kurmer. Seperti itu saja, Sensei, yang bisa saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nila Sensei. Niki langsung ke Yulia Sensei mau. Saya lagi ngoyang lagi, Sensei. Virusnya Devina Sensei itu luar biasa. Izin share screen ya, Sensei. Sudah, Sensei? Sudah. Sudah, Sensei? Bismillahirrahmanirrahim. Rencana tindak lanjut PPG dalam jabatan 2022, kategori 1, gelombang 2. Nama, Yulia Putriani. Maaf, ya, Sensei. Ya. Super besar. Oh, ya. Ambilannya. Terlalu. Sudah, Sensei? Sudah, Sensei. Instansi SMA Negeri 1 Ampe Angke, Prodi Bahasa dan Sastra Jepang. Latar belakang, rencana tindak lanjut adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematik kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana tindak lanjut ini juga merupakan suatu rencana kegiatan yang harus dilakukan pada tahap berikutnya dan dinyatakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang akan dihadapi nantinya. Rencana tindak lanjut juga dirancang dari hasil evaluasi kegiatan proses dan evaluasi hasil. Kegiatan rencana tindak lanjut ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membangun dan membimbing kegiatan interaksi yang terjadi antar peserta didik, sehingga mereka terbiasa untuk memberikan pendapat dan umpan balik dalam kegiatan pembelajaran, serta rencana tindak lanjut ini bertujuan untuk memberikan motivasi bagi guru agar selalu melakukan upgrade kompetensi sehingga dapat mengimplantasikannya dalam pembelajaran. Guna bergotong royong membangun kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, rencana tindak lanjut ini dibagikan bertujuan mengembangkan kemampuan diri karena peran guru yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik yang akan berpengaruh pada hasil belajarnya. Sehingga praktik ini diharapkan selain dapat memotivasi diri, juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau inspirasi bagi guru lain. Komponen yang harus ada pada penyusunan rencana tindak lanjut yang baik dan efektif yaitu tahapan pendahuluan yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Memberikan dampak yang baik bagi orang lain seperti kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, orang tua, wali, dan masyarakat. Kemudian rencana tindak lanjut ini berisikan perencanaan suatu kegiatan atau aksi yang tersusun dengan sistematis dengan ditunjang oleh manajemen waktu yang baik. Berikut tindak lanjut yang akan dilaksanakan peserta sebagai bentuk pengimbasan desiminasi pada teman sejawat di instasi asal peserta didik, peserta yaitu SMA Negeri 1 Ampe Angke. Ada pun PPG dalam jabatan tahun 2022 secara geris besar melatih peserta untuk dapat menyusun rencana perlaksanaan pembelajaran yang baik, video pembelajaran yang profesional, dan praktik baik atau best practice yang ilmiah sebagai bentuk perwujudan guru profesional. Oleh karena itu, setelah peserta mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dalam PPG dalam jabatan 2022, maka penyusunan RTL perlu dilakukan sebagai upaya memberikan kembar manfaatan yang sama kepada pihak lain, khususnya teman sejawat di instasi peserta. RTL pertama yaitu materi penyusunan RPP. Dalam rangka diseminasi desain perangkat pembelajaran inovatif akan dilaksanakan rencana kegiatan seperti dalam tabel di bawah. Rencana kegiatan yang pertama yaitu modul kurikulum merdeka, bahan ajar, dan media. Tempat waktu dan tempat kegiatan yaitu Jumat 17 Februari 2023, ruang kelas SMA Negeri 1 Ampe Angke. Poinnya itu membuat sintak pembelajaran, menyusun PPT pembelajaran, dan membuat video bahan ajar yang sesuai kurikulum merdeka, dan tentang melaksanakan kegiatan berdiferensiasi. Pihak terkait kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, dan teman sejawat yang sebidang. Keterangan waktu yaitu jam 13.30 sampai jam 15.00. Kemudian LKPD dan asesmen yaitu dilakukan pada Jumat 24 Februari 2023, ruang kelas SMA Negeri 1 Ampe Angke. Poinnya membuat LKPD dan penilaian sesuai dengan penilaian yang dilakukan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Pihak yang terlibat, kepala sekolah, wakil kurikulum, guru yang sebidang, waktunya 13.30 sampai jam 15.00. RTL yang kedua yaitu materi pembuatan video, kegiatan seperti dalam tabel di bawah. Rencana kegiatan pembuatan video, pembuatan skenario video implementasi RPP, waktunya 3 Maret, Jumat 3 Maret 2023, jam 13.30 sampai jam 15.00, tempat ruang kelas SMA Negeri 1 Ampe Angke. Pihak terkait, kepala sekolah, wakil kurikulum, dan teman sejawat yang sebidang. Kemudian persiapan yang harus dilakukan, keterangannya persiapan yang harus dilakukan sebelum pengambilan video, di mana letak kamera, kesiapan kamera, dan lain sebagainya. Kemudian teknik perekaman video yang dilakukan pada Jumat.